Assalamualaikum teman-teman Aku Hafthi Aisyaran Yari Fani Nomor 18 Dan aku duduk di kelas 11 Sebi-tepatnya 11.43 Di SMA Negeri 1 Sina Di video kali ini aku bakal ngeresensiin Sebuah buku Nah dimana bukunya ini udah populer banget Pasti kalian juga tau Karena buku ini udah 60 juta Kali dibaca di webpad Dan juga Udah difilmkan Filmnya juga udah tayang loh Tanggal 12 Maret 2020 Nah bukunya adalah Aku udah baca buku novel ini Nah buku novel ini Ditulis oleh Duluk Hidayatul Fajriyah Dan diterbitkan oleh Coconut Book Tuh oleh Coconut Book Nah ketebalan buku ini 482 halaman Dan juga diterbitkan Diterbitkan di ceritakan pertama Pada tahun 2018 Dengan Nomor ISBN-nya yaitu 978-602-5508-615 Nah buku novel Mariposa ini Mengisahkan tentang seorang perempuan Yang bernama Natasha Kelofi Yang biasa dipanggil Aca Yang berambisi mendekati Pria yang berhati dingin Bernama Iqbal Iqbal adalah seorang pemuda Yang ganteng dan selalu Mengisi relung di hatinya Aca Aca dan Iqbal Bersekolah di sekolah yang sama Yaitu SMA Arwana Kisah ini Berawal dari perjuangan Aca Untuk mendapatkan hati Iqbal Aca tak pernah gentar Meruntuhkan dingin Dan kokohnya Tembok pertahanan hati Iqbal Yang belum pernah Disinggahi perempuan manapun Sikap dingin Dan penolakan Iqbal Berkali-kali Tak membuat Aca Menyerah Bagi Aca Selama Iqbal masih berwujud manusia Selama Iqbal tidak berubah Menjadi serpi terbang Aca akan terus berjuang Pada saat Iqbal telah Membuat Aca menyerah Dan menerima cinta tulus Dari Juna Sang Ketua Osis Namun Iqbal ternyata menyimpan rasa Terhadap Aca Sehingga Iqbal Mencegah Aca Agar tidak menerima cinta dari Juna Wow cinta diam-diam Aca sangat senang mendengarkan itu Karena jujur Aca tidak menyimpan rasa Kepada Juna Pada akhirnya Aca dan Iqbal Menjadi sepasang kekasih Walaupun Aca sudah berhasil Mendapatkan hati Iqbal Iqbal tetap dingin Terhadap Aca Aca tetap sabar Karena Iqbal dapat Membuktikan keseriusannya Kepada Aca Kini Aca dan Iqbal telah menuduki Bangku kelas 12 Iqbal berencana kuliah Di luar negeri Namun rencana tersebut Iqbal urungkan Karena terdapat beberapa faktor Dan akhirnya Iqbal memutuskan kuliah Di Indonesia Bersama Aca Hubungan Aca dan Iqbal Terus berlanjut Hingga mereka lulus SMA Walaupun terdapat beberapa Rintangan yang telah mereka hadapi Di zaman sekarang Jarang sekali perempuan Atau remaja perempuan Yang memperjuangkan Citanya sebegitu besarnya Kebanyakan remaja perempuan Hanya menunggu Kepasian dari laki-laki Namun di novel ini Justru kebalikannya Perempuan lah yang berjuang Untuk mendapatkan hati Iqbal Atau hati seorang lelaki Aca berusaha keras Untuk mendapatkan hati Iqbal Meski harus ditolak berkali-kali Aca tetap bersih keras Untuk mendapatkan hati Iqbal Nah keunggulan dari novel ini tuh Bahasanya yang santai Yang juga cocok banget Buat para remaja Kekinian zaman sekarang Nah dan juga Ini nih alurnya ini Nyaris menyatu Jadi antara perpindahan Dari bab satu ke bab dua Itu tidak terlalu jauh Karena ini Hampir kayak tiada jeda Dan juga ini nih Novel ini nyaman banget dibaca Bahkan novel ini Kayak gak kira tuh Kayak gak bisa berhenti Baca tengah-tengah gitu Harus mau nyampe akhirnya aja gitu Novel Mariposa ini Bagus banget Buat kalian yang sedang Wujudkan cat-cita Karena novel Mariposa ini Tak meluduh Membahas tentang pecintaan Nah gaya bahasanya yang santai Dan juga konflik yang tak terlalu rumit Ini membuat nyaman membaca Menurut aku Kekurangan dari buku ini adalah Dari bagian covernya aja Karena di bagian ini Latar belakang Terus tulisan Dan juga gambar Ini menurut aku kurang menarik Karena di bagian kupu-kupu ini Menurut aku sih Kurang mencerminkan Dari novel tersebut Dan juga Dari buku ini kita tuh kayak Kayak gak terlalu mendapatkan informasi Tentang karakter-karakter pada tokoh tersebut Novel ini layak dibaca oleh para remaja di Indonesia Karena aku udah jelasin kan di awal Kalo novel ini udah dibaca Berpuluh-puluh juta kali Di wempet Dan juga udah di filmin Nah novel yang mengangkatnya Mariposa ini Cukup menghibur para remaja di Indonesia Untuk penutup presensi novel Mariposa ini Aku udah ambil Sepenggal kata yang dari novel Mariposa Ini nih menurut aku Menarik banget Untuk mencintai kamu Aku hanya butuh 1 detik Namun Untuk mendapatkan cinta kamu Aku butuh 4 juta detik Bajah yang bisa aku sampaikan Untuk kurang dan lebihnya Saya maaf-maaf Wabillahi Taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax